KURIKULUM MERDEKA Kita akan bahas soal latihan 1.2 Laman 20 Laman 21 Jadi disini terdiri atas 5 nomor Nomor 1, tuliskan hasil dari operasi hitung bilangan berikut ini Kita mulai bagian A, 2 tambah negatif 4 kurang 7 Langkah pertama yang kita selesaikan ini dulu 2 tambah negatif 4 Sama kalau kita baca 2 kurang 4, yaitu negatif 4 Lalu kita pertemukan dengan ini, kurang 7 Negatif 4 kurang 7 Ini caranya kita jumlakan Negatif 4, negatif 7 kita jumlakan Tapi hasilnya negatif Jadi hasilnya negatif 11 B, negatif 4 kali negatif 8 bagi 2 Kita selesaikan dulu yang di depan ini Negatif kali negatif positif 4 kali 8, 32 Jadi kita tulis 32 bagi 2 32 bagi 2, yaitu 16 Nomor C, 5 kali 6, tambah negatif 3 kali 9 Kita kerjakan dulu ini perkalian Ini Terakhir nanti penjumlahannya Jadi 5 kali 6 dulu kita kerja, yaitu 30 Lalu ini tambah Negatif 3 kali 9, negatif 27 Lalu ini kita selesaikan 30 tambah negatif 27 itu bisa kita baca 30 kurang 27 Jadi sama ini Ini positif kali negatif, negatif Jadi 30 kurang 27 adalah 3 D, negatif 10 Tambah negatif 4 bagi 7 Kita selesaikan dulu ini yang ada dalam kurung Jadi negatif 10 tambah negatif 4 Yaitu negatif 14 Kita jumlakan Tapi hasilnya negatif Lalu kita kasih ketemu dengan bagi 7 Pembagian negatif bagi positif, negatif 14 bagi 7, 2 Berarti negatif 2 Nomor 2 Ibu Rati meminjam uang di kooperasi desa sebesar 1 juta rupiah Pada bulan berikutnya Ia hanya mampu mengembalikan sebesar 750 ribu rupiah Berapa sisa uang Ibu Rati? Jelaskan jawaban kalian dalam bentuk bilangan bulat Positif atau negatif Jadi tinggal kita jawab Sebenarnya Ibu Rati ini dianggap berutang 1 juta Karena meminjam uang Jadi negatif 1 juta Kemudian dia bayar Berarti Tambah 750 ribu Dia bayar 750 ribu Tentu Ini utangnya masih tinggal Negatif 225 ribu Ini negatif Sehingga Jadi sisa utang Ibu Rati adalah 250 ribu rupiah Karena masih berutang Maka ini nilainya adalah negatif Nomor 3 Pada tes penerimaan siswa Baru SMP bakti utama Calon siswa diminta untuk mengerjakan 30 soal Setiap jawaban benar mendapat poin 5 Jawaban salah bernilai negatif 1 Serta tidak menjawab mendapat poin 0 Jika Saka hanya menjawab 20 soal Dengan benar Dari total 25 soal yang dikerjakannya Berapakah total nilai yang diperoleh Saka? Jadi ini 30 soal Yang benar adalah 20 Dari 25 yang dia kerja Berarti 5 soal yang tidak dikerja Sehingga yang benar ini Kita kali 5 20 kali 5 Jadi 20 soal benar Itu sama dengan 20 kali 5 Yaitu 100 Sekarang kita cari lagi Yang salah Karena disini dikerja 25 soal Berarti yang salah adalah 5 soal Salah Itu poinnya berarti 5 kali negatif 1 Karena ini Di denda negatif 1 Berarti 5 kali negatif 1 Sama dengan negatif 5 Kemudian Karena yang dikerja Saka ini 25 Berarti masih ada dia tidak kerja Yaitu 5 nomor 5 nomor inilah yang nilainya Adalah 0 Sehingga di bawah Sehingga di bawah Tidak yang 5 soal tidak dikerja Tidak dijawab Berarti 5 kali 0 Tetap 0 Sekarang kita menghitung jumlah angkanya Yang diperoleh oleh Saka 100 100 Nilai totalnya Tambah negatif 5 Tambah 0 Jadi ini sama 100 Kurang 5 95 Tambah 0 Tetap 95 Jadi Total nilai yang diperoleh Saka Adalah 95 Nomor 4 Raja Seorang Youtuber terkenal Tapi karena sering Membuat konten Perang yang tidak Bermanfaat Maka Subscribenya Turun secara Dratis Dalam 4 bulan terakhir Raja Mudah kehilangan Sebanyak 200 Subscribes Subscribes Berkurang Dalam jumlah Yang sama Tiap bulannya Berapa jumlah Subscribes Yang turun Setiap bulannya Nyatakan dalam bentuk Bilangan Pulat Positif Atau Negatif Kita jawab Karena disini 4 bulan Selama 4 bulan Berkurang 200 Berarti tinggal kita Bagi 200 Bagi Negatif 4 Sama dengan Negatif 50 Jadi yang hilang Itu subscribenya Setiap bulan Adalah 50 Jadi jumlah Subscribes Berkurang Setiap bulan 50 Soal nomor 5 Pada saat Melakukan Pratikum Di laboratorium Guru Meminta siswa Untuk Memanaskan Cairan beku Yang Bersuhu Negatif 8 derajat Celcius Untuk dipanaskan Ketika Proses Pemanasan Setiap 3 menit Suhu Naik Sebesar 30 derajat Celcius Jika Cairan beku Tersebut Dipanaskan Selama 15 Menit Berapakah Suhu Akhir Yang Dicapai Kita Jawab Langkah pertama Kita tulis dulu Suhu Mula-mula Atau Suhu Awal Yaitu Negatif 8 Derajat Celcius Sekarang Kita Cari Perubahan Suhunya Ini Perubahan Suhunya Setiap 3 Menit Ini Ada Kenaikan Jadi Kalau Selama 15 Menit Berarti 15 Bagi 3 15 Menit Bagi 3 Menit Lalu Kita Kali Dengan 30 Derajat Celcius 15 Bagi Dengan 5 5 Kali 30 Sama Dengan 150 Derajat Celcius Nah Sekarang Kita Cari Suhu Terakhir Atau Suhu Akhir Yaitu Suhu Awal Ini Tadi Ditambah Dengan Perubahan Suhu Suhu Awalnya Disini Negatif 8 Derajat Celcius Tambah Dengan 150 Derajat Celcius Sama Dengan 142 Derajat Celcius Itulah Pembahasan Kita Mudah-mudahan Berwanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh